Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan berbagi resep cara membuat pempek kapal selam yang enak lembut tanpa ikan penasaran seperti apa tonton videonya hingga akhir ya pertama-tama saya akan masak terlebih dahulu bumbunya ini bumbunya ada tiga siung bawang putih yang udah saya haluskan tanpa menambahkan bumbu apapun kemudian satu sendok makan udang rebon yang udah saya haluskan tanpa menambahkan bumbu apapun kemudian saya tambahkan satu sendok teh garam satu sendok tekel dujamur satu sendok teh gula pasir dan ini saya masukkan air sebanyak 200 miliar sekarang kita masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk seperti ini ya Nah ini udah mendidih sekarang saya matikan kompornya selanjutnya saya akan masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau setara satu on ya Nah ini kita aduk cepat ya teman-teman supaya tepung terigunya itu langsung terkena sama air panasnya sambil ditekan-tekan supaya semuanya itu tercampur rata tidak ada lagi yang warnanya putih atau menggerindil ya Nah selanjutnya ini akan saya pindahkan ke tempat wadah yang lain dan saya diamkan sampai uap panasnya hilang nah ini udah agak hangatan selanjutnya saya akan masukkan satu butir telur ayam ini ukuran sedang kemudian saya masukkan dua sendok teh minyak goreng ini minyak goreng yang belum pernah dipakai ya Nah ini saya aduk-aduk menggunakan centong seperti ini ya teman-teman selanjutnya ini saya udah siapkan tepung tapioca kebetulan saya pakai yang mereknya capa tani gunung sebanyak 200 gram atau setara dua on sekarang kita aduk-aduk Hai ini saya aduk terlebih dahulu menggunakan centong seperti ini ya teman-teman selanjutnya akan saya ulenin menggunakan tangan ya Nah ini tangan saya udah saya cuci bersih ini saya ulenin menggunakan tangan sampai semua bahan dan bumbunya itu tercampur rata ya Nah ini saya udah saya cuci bersih ini saya udah dihormati ya 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 nah udah seperti ini ya teman-teman ini jangan lupa koreksi rasa bisa kalau kurang asin bisa teman-teman tambahkan garamnya lebih kurang adonannya seperti ini ya selanjutnya ini saya udah siapkan air secukupnya airnya saya tambahkan minyak goreng secukupnya ini minyak goreng bersih yang belum pernah dipakai kemudian ini saya udah siapkan juga telur ayam telur ayamnya udah udah saya cuci bersih ini saya buka supaya nanti gampang kita gunakan Nah selanjutnya ini saya juga siapkan juga tepung tapioca sebagai lumuran tangan kita ambil sedikit adonannya untuk besar kecilnya ini disesuaikan aja sama besar kecil dari telurnya atau pempek kapal selam yang teman-teman mau bikin ya Nah kita kepe-kepal seperti ini buat bulatan seperti itu terlebih dahulu ya teman-teman kemudian kita guling-gulingkan buat lonjong seperti ini selanjutnya kita beri lubang bagian tengahnya menggunakan jempol tangan kanan sambil diputar-putar seperti ini ya Nah kalau tangannya lengket bisa ya teman-teman lumurin sama tepung tapioca nya ya Hai nah seperti ini ya teman-teman untuk bagian dalamnya ini kira-kira aja kita kira-kira yang bagian dalamnya ini muan untuk satu butir telur dan sisakan bagian atasnya untuk menutupnya ya Sekarang kita masukkan telur yang udah disiapkan nah selanjutnya teman-teman tangan kita jangan lupa dilumurin sama tepung tapioca sekarang kita tutup bagian atasnya seperti ini ini harus benar-benar tertutup supaya enggak ada telur yang keluar nanti ya Nah lebih kurang seperti ini sekarang langsung saya rebus ya Nah ini saya beri contoh satu lagi ini saya ambil adonannya secukupnya aja seperti ini kita bulat-bulat kemudian kita bentuk lonjong dan diberi di lubang bagian tangannya menggunakan jempol tangan kanan seperti ini sambil di putar-putar Hai kalau tangannya lengket dilumurin lagi sama tepung tapioca nya untuk besar kecilnya ini disesuaikan aja sama besar si telurnya ya Nah seperti ini ya teman-teman tinggal dirapi-rapikan aja kalau udah selesai sekarang kita masukkan telur yang udah disiapkan kemudian langsung ditutupin sama tepung kapioca jangan lupa tangannya dilumurin nah seperti ini sekarang kita rebus sampai benar-benar matang dan gendut ya Nah ini udah selesai semuanya saya bentuk sekarang akan saya rebus sampai benar-benar matang ya teman-teman tandanya matang dia akan mengapung dan benar-benar gendut dari yang sebelumnya ya nah ini udah matang ya teman-teman ini ada salah satu telurnya itu yang bocor tapi enggak sampai keluar semuanya ini enggak papa nanti akan saya bilas nah ini pempeknya udah benar-benar gendut dan besar tandanya udah matang sekarang akan saya angkat ya Nah ini dia teman-teman pempeknya udah selesai semuanya saya rebus selanjutnya akan saya goreng sebagian dan sebagiannya akan saya simpan di kulkas sebagai stok cemilan ini akan saya simpan di killer ya selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya minyaknya udah cukup panas sekarang saya kecilkan kompornya saya akan goreng pempeknya secukupnya aja kita goreng sampai bagian bawahnya itu agak kering atau garing baru kemudian nanti akan saya balik ini gunakan api yang kecil cenderung sedang nah ini bagian bawahnya udah agak kering baru saya balik supaya matangnya merata ya sekarang kita goreng kembali nah ini udah matang ya teman-teman untuk tingkat kegaringannya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman kalau mau garing banget bisa digoreng kembali ya sekarang saya angkat dan tiriskan selanjutnya kita ke tahap penyajian sekarang pempeknya akan saya potong dan nah ini bisa teman-teman lihat ini telurnya cantik banget bagian dalamnya ini pempeknya lembut bagian dalamnya dan crispy bagian luarnya ya sekarang saya potong dan belah lagi yang satunya kemudian ini akan saya beri cacahan timun ini timunnya udah saya cuci bersih ya teman-teman kita beri timun secukupnya ini aja atau sesuai selera teman-teman kemudian ini saya udah siapkan juga ebi atau udang rebon yang saya sangrai dan saya haluskan dan cuco pempek untuk resep cuco pempeknya bisa teman-teman cek di playlist yang saya buat ya oke teman-teman ini dia pempek kapal selamnya udah siap kita sajikan selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya sampai ketemu di video-video saya selanjutnya assalamualaikum bye bye